Assalamualaikum pada kesempatan ini saya akan melakukan hard reset pada Asus Zenfone C Z007 ini yang kemarin saya flash dan pasang CWM itu ya sekarang saya mau coba untuk hard reset karena banyak yang nanyain juga untuk hard reset Asus Z007 disini kita tekan tombol power dan tombol volume atas ini tombol power dan yang ini tombol volume atas ditekan secara bersamaan di tekan seperti ini tunggu sampai muncul logo kemudian lepaskan tunggu sampai masuk ke menu password atau download mode tampilan menu password seperti ini ya dan kita butuh satu langkah lagi untuk masuk ke menu recovery disini langsung pilih recovery pindahkan menggunakan tombol volume atas atau bawah ya dan untuk oke nya nanti pakai tombol power kita masuk ke menu recovery disini arahkan ke menu recovery ini agak error ya kemudian klik tombol power dan tunggu sampai muncul robot hijau ya kalau sudah muncul seperti ini tekan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan terus nanti kita diikuti dengan menekan tombol volume atas satu kali seperti ini dan ini sudah masuk ya disini kita pilih web data factory reset tekan tombol power kemudian disini pilih yes delete all user data tekan lagi tombol powernya dan tunggu prosesnya sampai selesai sambil nunggu silahkan subscribe dulu yang belum dan ini sudah selesai tahap selanjutnya pilih web chat partition yang paling bawah itu ya klik tombol power lagi tunggu lagi prosesnya sekarang sudah selesai prosesnya dan kita langsung reboot system now tunggu proses bootingnya tunggu proses bootingnya ini bisa sampai beberapa menit ya yang belum nonton cara pasang cwm bisa klik link di deskripsi ya untuk cara flashnya juga saya sisipkan di deskripsi sekarang kita masuk ke tahap setup yang pertama kita saya lakukan adalah memilih bahasa ya di sini saya pilih bahasa Indonesia karena kalau bahasa lain saya nggak ngerti selanjutnya klik icon panah di sini klik lagi icon panahnya di bagian ini di bagian ini langsung klik icon panah saja di sini juga lanjutkan saja tidak perlu dikonekkan dulu di punya akun google pilih tidak tidak sekarang di sini pilih lanjut di sini juga langsung pilih saja berikutnya ini sinkronasinya dimatikan ya di sini lewati juga saya coba pilih tidak setuju ya di sini cukup klik tanda centang saja kalau muncul seperti ini di klik tombol kembali saja ya dan sekarang sudah selesai proses setupnya bisa di cek cek dulu di sini saya mau coba untuk cek email ya karena biasanya emailnya suka ngilang kalau habis reset atau update kita lihat di bagian status di sim 1 ada emailnya kita lihat di sim 2 ada juga ya terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih